Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai Dinas Pertanian Kota Mataram yang membentuk tim pengawasan hewan kurban jelang Idul Adaha akan menjadi rangkaian berita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GAT News Lekapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sudah membentuk tim verifikasi bangunan terdampak gempa Hal ini dilakukan agar semua masyarakat Lombok Utara yang bangunannya terdampak gempa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak tinggal di pengungsian lagi Asisten 2 Kabupaten Lombok Utara, Hermanto menjadi ketua tim verifikasi bangunan terdampak gempa Sejak 3 Agustus 2018, timnya sudah mulai turun mendata bangunan yang terdampak gempa Dalam pendataan tersebut, bangunan yang terdampak gempa dibedakan menjadi dua, rusak berat dan rusak ringan Untuk rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar 15 juta rupiah Sedangkan untuk rusak parah akan diberikan sebesar 50 juta rupiah Dari data BPBD Lombok Utara, total bangunan yang terdampak gempa sekitar 1.246 unit Rusak parah sekitar 205 unit Rusak sedang 313 unit Dan rusak ringan 728 unit Namun rumah yang paling banyak ditemui rusak parah yakni bantuan rumah jumuh yang diberikan oleh Pemda Lombok Utara Dengan Lombok Timur bahwa yang diverifikasi itu dua kategori Rusak berat dan rusak ringan Ini sama dengan Lombok Timur, ini saran dari BNPB kemarin Rusak berat dan rusak ringan Nah itu hasilnya ini ya Bending bedless sesuai dengan data dari camat Kemudian itu kaksanya dikopi KTPnya dikopi dan dipoto langsung Jadi foto itu tidak Kita foto tidak menggunakan hanya HP kamera biasa Tapi ada program yang namanya open camera Jadi begitu dipoto langsung titik koordinat daripada rumah itu langsung muncul Dijelaskan Ketua Tim Hermanto Hal ini tidak menjadi kategori dalam verifikasi Yang penting rumah rusak menjadi catatan dan mendapat bantuan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismonandar, Ket TV Celang Hari Raya Idul Adaha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban Dinas Pertanian Kota Mataram membentuk tim pengawasan hewan kurban Yang beranggotakan sekitar 50 orang Untuk turun pada H-7 sampai H-7 Idul Adaha Menyasar sekitar 200 sampai 300 titik penyembelihan di Kota Mataram Celang Hari Raya Idul Adaha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban Dinas Pertanian Kota Mataram membentuk tim pengawasan hewan kurban Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Butawali Tim pengawasan yang dibentuk beranggotakan sekitar 50 orang Yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Kota Mataram Perguruan tinggi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Butawali merincikan nantinya tim tersebut akan turun pada H-7 sampai H-7 Yang akan lebaran menyasar sekitar 200 sampai 300 titik penyembelihan di Mataram Untuk memeriksa seluruh hewan kurban Baik sebelum maupun sesudah dipotong Dimana untuk hewan yang belum dipotong diperiksa dari segi kesehatan mata, hidung hingga kulit Sementara untuk yang telah dipotong dilakukan pengecekan daging Karena jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya Kerap kali ditemukan adanya cacing hati Dimana jika hal tersebut ditemukan daging tak boleh dikonsumsi Melainkan harus dibakar atau ditanam Butawali mendegaskan meski Provinsi Nusa Tenggara Barat telah bebas antrak Namun potensinya harus tetap diawasi dan diantisipasi Jadi ada yang meminta bersurat Kalau dia banyak itu biasanya minta Kayak mesin-mesin besar itu Mataram-mesin bersurat minta untuk diawasi Nah yang kecil-kecil itu tak pandang Sekolah misalnya SMA itu turun Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, KET TV Pada Lebaran Idul Adaha tahun ini Pemerintah Kota Mataram akan memotong 52 ekor hewan kurban Yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 38 ekor kambing 52 ekor hewan kurban ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Pemerintah Kota Mataram mengeestimasi jumlah hewan kurban yang akan terkumpul pada Lebaran Idul Adaha tahun ini Dapat melebihi 50 ekor Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Satu Setda Kota Mataram lalu Martawang Pasalnya berdasarkan hasil rapat terakhir terkait persiapan Hari Raya Idul Adaha Perhitungan awal dari organisasi perangkat daerah dapat terhimpun 14 ekor sapi dan 38 ekor kambing Sehingga totalnya mencapai 52 ekor Meski demikian jumlah tersebut diakuinya dapat terus bertambah Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Lebih lanjut mengenai pengamanan saat pemotongan dan pembagian hewan kurban Dijelaskan Martawang menjadi tugas dan kewajiban dari anggota Satpol PP Kota Untuk memantau dan menjaga keamanan prosesi tersebut secara menyeluruh Sementara untuk menghindari kericuhan saat pembagian Pemkot Mataram akan kembali menyiapkan kupon yang dapat ditukar dengan daging kurban Seperti tahun-tahun sebelumnya SKPD kita juga sebagaimana tahun-tahun sebelumnya melaksanakan korban Dimana insya Allah total dari SKPD saja yang akan kita korbankan itu ada 14 ekor sapi Dan 38 ekor kambing itu insya Allah ya Kita sudah menyepakatinya tadi Ada kemungkinannya juga mudah-mudahan bisa bertambah Sementara itu terkait pengawasan kondisi kesehatan hewan kurban Diungkapkan Martawan menjadi tugas Dinas Pertanian untuk segera membentuk tim pengawas Kuna menjamin kualitas hewan kurban di masyarakat Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat sampai saat ini masih melakukan pelayanan kesehatan secara intensif Terhadap korban gempa yang melanda wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara beberapa waktu lalu Pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit yang seringkali menimpa masyarakat Seperti ispa dan diare Sudah hampir satu minggu lamanya korban gempa tinggal di tenda pengungsian Gempa susulan yang terus terjadi dan trauma mendalam yang mengakibatkan ketakutan Membuat masyarakat enggan untuk beralih pada bangunan-bangunan yang ada Meskipun masih bagus Gempa yang melanda wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara Telah merusak bangunan pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang ada Sejauh ini tercatat jumlah paskes yang rusak ada lima unit Yaitu puskesmas induk, puskesmas pembantu, puskesmas sembalun, belanting, dan sambalia Sementara untuk proses perehaban masih ditunggu untuk dikaji Selain itu, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat masih menunggu tim yang akuntabel Serta pendataan yang di-eskakan oleh Bupati Lombok Timur Dan menunggu informasi mengenai lima unit pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan Apakah kondisinya baik dan aman dan tidak ada gangguan berupa gempa lagi Marjito, PLT Kadis Kesehatan mengatakan bahwa kondisi puskesmas ini ada yang masih baik Namun masyarakat takut untuk masuk Sementara dari petugas kesehatan tetap melayani masyarakat meski dilakukan di lapangan Untuk pelayanan kesehatan di posko sendiri tetap dilaksanakan bahkan dengan sistem SIF Tidak hanya dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang berada di Lombok Timur maupun di Lombok Utara Namun ada lembaga-lembaga yang juga membantu masyarakat yang terdampak gempa Berupa pelayanan kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, alumni-alumni Jepang dari Makassar Serta ada juga psikolog untuk memulihkan trauma pada masyarakat Jadi untuk pelayanan kesehatan di posko pengusian itu tetap dilaksanakan tiap hari Bahkan dengan sistem SIF di situ Tidak hanya dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang berada di Lombok Timur maupun Lombok Utara Tapi ada lembaga-lembaga yang mau membantu masyarakat yang terdampak gempa itu Untuk memberikan pelayanan kesehatan Dari insur IDI, Ikatan Dokter Indonesia juga Kemudian dari insur KPI juga Kemudian dari Ada alumni-alumni Jepang Yang sekolah di Jepang Dari Makassar Untuk memberikan pelayanan Ada juga dari sekolah-kelompok sekolah untuk memberikan pemulihan traumanya kepada masyarakat Intinya pelayanan kesehatan di pengusian itu tetap berjalan Dengan memakan tenaga-tenaga yang sudah disiapkan dengan sistem itu Dan logistik masih mencukupi untuk itu Saat ini penyakit yang diderita oleh korban terdampak sebagian besar adalah panas dan jari Sementara kalau ispa dan diare masih minim Sejauh ini jumlah korban terdampak gempa yang sudah dilayani sebanyak 1.600 lebih Termasuk yang luka-luka ringan hingga meninggal yang terdaftar di register pelayanan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV Pemirsa Asosiasi Rukiah Syariah Indonesia memberikan pelayanan rukiah serta pengobatan gangguan medis dan non-medis Kepada masyarakat di kota Mataram yang dihelat di Islamic Center Mataram Bertempat di Islamic Center Mataram Asosiasi Rukiah Syariah Indonesia memberikan pelatihan rukiah serta pengobatan gangguan medis dan non-medis Kepada masyarakat di kota Mataram Rukiah Syariah sendiri merupakan pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk mengatasi gangguan jin, penyakit, ataupun sengatan binatang buas yang tidak mengandung unsur kesirikan dalam pengobatan tersebut Rukiah Syariah bertujuan agar masyarakat bisa mengatasi penyakit yang diderita tanpa harus mengandalkan orang lain Jadi Rukiah Syariah ini adalah pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk mengatasi gangguan jin, penyakit, ataupun sengatan binatang buas yang tidak mengandung kesirikan di dalamnya Dalam Rukiah Syariah ini, anak-anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk mengikutinya Karena dikhawatirkan akan menyebabkan trauma Anak di bawah umur ini tidak diperbolehkan karena takutnya nanti anak-anak itu akan trauma Jadi untuk umur ini sebaiknya yang sudah balik Jadi agar mereka bisa membedakan masalah Rukiah ini dengan baik Ustadz Salehudin Sunan melanjutkan Rukiah Syariah bertujuan untuk memperbaiki akidah umat Serta agar orang-orang yang mengalami gangguan penyakit bisa berobat dengan cara yang sejarah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Pemirsa dengan keterbatasan yang ia miliki Seorang pemuda bernama Suhun berumur 29 tahun Asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Yang bermodal sebuah sepeda mencoba untuk mencari kehidupan yang layak di kota Mataram Dengan menjual beberapa minuman dan makanan kecil Suhun berjuang keras menyambung kehidupan di tengah keterbatasan yang ia miliki Kata orang, hidup itu keras Oleh karenanya, hidup itu butuh perjuangan Hidup tanpa perjuangan seperti diam di dalam reruntuhan Mungkin itulah yang dirasakan Mas Suhun Pemuda berusia 29 tahun asal Lombok Timur Yang memilih berjualan di kota Mataram Suhun panggilan akrabnya Dengan tekat menyambung hidup dan merubah keadaan hidupnya Ia nekat mengayuh sepedanya dari Lombok Timur untuk berjualan Hingga akhirnya ia memilih menetap di Mataram untuk sekedar berjualan snek-snek dan minuman kemasan Dari pagi hari hingga sore harinya ia menjajakan dagangan di Lampu Merah Jalan Brawijaya Meski panas menyengat kulitnya Namun keinginan untuk membuat toko adalah modal yang ia jadikan untuk terus semangat dalam berjuang Yang menarik dari Suhun adalah di belakang sepedanya ia menulis Lombok Timur bagi payung selatan NTB Hati-hati dan pelan agar anda semua selamat Putra yatim, jaga jarak Memang Suhun menegaskan bahwa ia anak yatim piatu dari kecil Karena sang ibu dipanggil oleh yang kuasa dan sang ayah yang entah keberadaannya di mana Sehingga ia menjalani hidup hanya dengan seorang nenek yang ada di Lombok Timur Suhun menceritakan kekurangan yang ia miliki seringkali membuat orang memandangnya sebelah mata Awal ia mengejakan kaki di Mataram, banyak orang yang menganggap ia tidak waras Namun atas kesabaran yang ia tanamkan, pelan-pelan ia mulai mengumpulkan modal dan berdagang seadanya Diakuinya dalam sehari Suhun dapat mengumpulkan uang 125 ribu dari perdagang Jika ramai, ia bisa mengumpulkan uang sebanyak 250 ribu rupiah Sementara itu, Suhun memilih berdagang di Jalan Brawijaya Karena menurutnya lokasi tersebut aman dan tidak mengganggu Dari umur 2 tahun, sang nenek membesarkan Suhun dan membiayai sekolahnya hingga sekolah menengah pertama Kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah atas namun harus terhenti lantaran permasalahan ekonomi Suhun mengakui ia hanya bisa pulang ke Lombok Timur 2 bulan sekali Sebab hasil dari perdagang ia kumpulkan untuk mewujudkan keinginannya Yaitu membuat toko supaya tidak berkeliling lagi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, KET TV Jadi Bapak dan Ibu semua Saya mewakili pejabat yang ada turut prihatin atas becana gempa yang melanda kita ini ya Tapi jangan khawatir Saya dan teman-teman pejabat sudah berencana akan mengganti dan memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada disini Rumahnya yang rusak akan kita ganti 2 rumah, 1 orang Rp. 3 Kini yang terjadi Selain rumah, nanti 1 orang akan mendapatkan 500 miliar Jangan, pokoknya semua warga akan mendapatkan bantuan ya Eh, maaf Pak pejabat, terus sumbangannya kapan yang datang? Eh, no itu masih rencana Masih rencana gitu kan Ih, kalau nggak rencana aja, udah nggak bisa ngomong Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!